Pendekar Binal Jilid 16. Hampir ngakak gelis Yohaiji mendengar ucapan Sinona, tapi terasa sukar juga untuk tertawa, bahkan tak dapat tertawa, sebaliknya malah hampir menangis. Ya Allah, Sinona ternyata percaya penuh bualannya tadi. Ai, dasar perempuan. Oh, perempuan. Sebenarnya kau pintar atau bodoh? Kemudian Siyohaiji berkata dengan menyengir, ku harap engkau suka kawin lagi dengan orang lain, siapa yang kau sukai boleh kau kawini dan tidak soal bagiku, asalkan tidak mengawini aku saja. Ini, inikah perkataanmu yang terakhir? Baik, ucap Tisimlem dengan suara serat, segera ia angkat belatinya terus menikam ke hulu hati Siyohaiji. Hi, nanti dulu, nanti dulu teriak Siyohaiji, masih ada sesuatu ingin ku katakan. Lekas, lekas bicara desakti Siyohaiji. Inilah pesanku agar kau sampaikan kepada segenap kaum lelaki di dunia ini agar mereka jangan suka menolong jiwa orang lain, lebih-lebih jangan menolong jiwa orang perempuan, kata Siyohaiji dengan rasa menyesal. Apabila dia melihat orang hendak membunuh orang perempuan, janganlah sekali-kali membakar pantat kuda orang itu, tapi lebih baik bakar saja pantat kuda sendiri dan menyingkir pergi, makin jauh makin baik, makin cepat makin baik. Tisimlem melenggong sejenak, katanya kemudian, benar, memang kau yang menyelamatkan jiwaku, tapi, tapi kau, mendadak ia duduk mendeprok di atas tanah dan menangis sedih, katanya pula sambil tergugut, tapi bagaimana, bagaimana dengan diriku yang malang ini? Supaya kau tidak suara, lebih baik kau bunuh saja diriku, kata Siyohaiji dengan suara halus. Daripada kau menderita, biarkan aku mati saja. Betapapun aku akan merasa senang dapat mati di tanganmu. Sembari bicara, diam-diam ia melirik si nona. Benar juga, tangis Tisimlem semakin sedih, sebaliknya hati Siyohaiji semakin gembira. Pikirnya, akhirnya kau tahu juga resep care menghadapi perempuan. Asalkan kau mampu mengetuk lubuk hatinya, maka dia akan tunduk padamu dan jinak ditunggangi seperti kuda. Di luar dugaan, selagi Siyohaiji merasa gembira sekonyong-konyong Tisimlem yang sedang menangis sedih itu melompat bangun terus berlari pergi seperti kesetanan, entah kemana dia pergi. Baru sekarang Siyohaiji terkejut, cepat ia berteriak, Hei jangan kau tinggalkan aku jika nanti ada serigala atau hari mau, lalu bagaimana? Bila Siyohianli datang, lantas bagaimana? Hei, hei, apakah kau tahu tadi telah ku selamatkan pula? Meski dia berteriak sekeras-kerasnya, namun Tisimlem sudah menghilang di kejauhan dan tidak mendengarnya lagi. Angin tetap mendesir dengan lembut, bintang juga masih berkelip-kelip di langit nan luas, namun Siyohaiji yang menggeletak di bawah udara terbuka itu sedikit pun tidak merasa enak. Saking mendengkol ia menyesali diri sendiri, gumamnya, wahai, kenghai, memangnya salah siapa? Kan lebih baik menyalahkan dirimu sendiri, siapa yang suruh kau berkumpul dengan perempuan? Kalau kau dimakan serigala atau datang Siyohianli membunuhmu juga setimpal bagaimu. Tiba-tiba si kuda putih mendekat dan meringkik perlahan di sampingnya. Oh, sawi putih, apa yang ku katakan tidak salah bukan kata Siyohaiji. Lain kali bila kau melihat orang hendak mencirat leher seekor kuda betina, maka sebaiknya kau bantu dia menarik ganjel kakinya. Jika melihat orang hendak membacok perempuan dengan golok, maka cepat kau bantu dia mengasah golok yang akan dipakainya. Kuda putih itu meringkik perlahan pula, habis itu terus berlari menyingkir lagi. Ai, sawi putih, kiranya kau pun tidak dapat dipercaya dan hendak meninggalkan diriku, ucap Siyohaiji dengan tersenyum getir. Ai, agaknya kau pun seekor kuda betina, mendadak ia melihat di mana arah lari kuda putih itu, di situ telah berdiri seorang. Di bawah remang cahaya bintang jelas kelihatan pakaian orang yang putih mulus, bahkan lebih putih daripada bulu kuda itu. Ternyata Tisi Mlem sudah datang kembali. Kejut dan girang pula Siyohaiji, tapi dia sengaja tidak membuka suara, dilihatnya si kuda putih mendekati si nona dan meringkik perlahan, akhirnya si nona tampak bergeser, selangkah demi selangkah menuju ke tempat Siyohaiji. Pakaian si nona melambai tertiup angin, perawakannya yang ramping dan gaya jalannya yang berlenggak itu sungguh menggiurkan. Diam-diam Siyohaiji gegetun, batinnya, aku benar-benar sudah buta, masakah baru sekarang ku tahu dia ini perempuan, padahal, padahal ketika pandangan pertama saja seharusnya ku tahu bahwa dia ini perempuan, gaya jalan lelaki mana ada yang demikian? Sementara itu Tisimlem sudah berada di sampingnya. Tapi Siyohaiji sengaja memejamkan matu dan tidak menggubrisnya. Terdengar Tisimlem berkata dengan suara lembut, ternyata kau tidak benar berbuat nakal terhadapku. Siyohaiji tidak tahan lagi, jawabnya dengan tertawa, jadi baru sekarang kau tahu. Tapi, tapi kau tetap nakal padaku, maka, maka kau, demi Tuhan, sudilah lekas kau ucapkan apa yang hendak kau katakan, kata Siyohaiji. Tisimlem menunduk, katanya kemudian, apakah kau suka mengiringi diriku ke suatu tempat? Tentu saja mau, tapi kau harus membuka hiatu yang kau tutup agar aku bisa berjalan, ucap Siyohaiji. Memangnya kau akan menggendong aku saja? Muka Tisimlem menjadi merah dan tidak dapat menahan gelinya, ia lantas berjongkok dan menepuk perlahan bagian hiatu yang tertutup. Ia seperti tidak tega menepuk dengan keras. Tadi kau memukul aku dengan keras, kini caramu membuka hiatu justru seringan ini. Oh, Tuhan, oh, perempuan, habis berucap demikian Siyohaiji lantas melompat bangun. Tisimlem berpaling kesana, katanya dengan lirih. Tadinya aku tidak ingin kau mengikuti aku, tapi sekarang ku minta kau mengiringi aku, soalnya setelah ku timbang, ku tahu, ku tahu engkau sangat baik terhadapku. Sebelumnya kau tidak tahu. Semula aku tidak ingin mengajakmu sebab, sebab tempat itu sangat dirahasiakan. Oh, sebenarnya di mana letak tempat yang akan kau tuju itu tanya Siyohaiji. Tempat itu terletak di pegunungan Kunlun, yaitu. Hi, oke jinkok seru Siyohaiji. Apakah oke jinkok yang kau maksudkan? Serentak Tisimlem menoleh kesini dengan metle, terbelalak, tanyanya heran, dari, dari mana kau tahu? Siyohaiji ketok-ketok kepalanya sendiri dan bergumam, Oh, Tuhan, nona ini sedang menanyai aku dari mana mendapat tahu nama oke jinkok. Jika aku tidak tahu oke jinkok, maka di dunia ini mungkin tiada orang lain lagi yang tahu. Sebab apa tanya Siyohaiji dengan metle, terbelalak lebih lebar. Jangan kau tanya dulu sebab apa, demi Allah beritahukan lebih dulu untuk apakah kau hendak ke oke jinkok. Melihat bentukmu, tampaknya kau tidak mirip manusia yang sudah kepepet dan terpaksa harus menyingkir ke oke jinkok. Aku, aku cuma ingin mencari, mencari seorang. Siapa yang kau cari? Kukatakan juga engkau tidak tahu. Aku pasti tahu. Hahaha, segenap penghuni oke jinkok, dari yang tua sampai yang muda, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya ku kenal. Tisimlem terkejut, serunya, kau. Aku ini justru dibesarkan di oke jinkok sana, teriak Siyohaiji. Berubah air muka Tisimlem, katanya, tidak, tidak percaya, sungguh tidak percaya. Kau tidak percaya? Coba jawab, kecuali tempat oke jinkok itu, di mana lagi yang dapat membesarkan manusia macam diriku ini. Sampai sekian lama Tisimlem tertegun, akhirnya tersenyum manis dan berkata, ya, memang tiada tempat lain lagi yang cocok bagimu, seharusnya sudah kupikirkan sejak tadi. Dan sekarang bolehlah kau beritahukan padaku siapa gerangan yang kau cari? Kembali Tisimlem menunduk, setelah terdiam sejenak barulah menjawab dengan suara lirih, orang yang ku cari itu pun Siti, seorang yang sangat terkenal. Aha, jangan-jangan yang kau cari adalah salah satu tokoh dari kesepuluh top penjahat, yaitu Ongsei, si singa gila, Tisian tanya si Yohaiji. Hi, kau kenal dia mendadak Tisimlem mengangkat kepalanya. Jadi betul dia berada di sana? Untung kau bertemu dengan aku, kalau tidak, maka sia-sia belakang perjalananmu ini, ucap Si Yohaiji dengan tertawa. Siapakah yang memberitahukan padamu bahwa Ongsei Tijian berada di Okejinko? Kau perlu merangkat pantat si pembual itu. Belum habis ucapannya, tiba-tiba tubuh Tisimlem menjadi lemas dan roboh. Tisimlem menunggang kuda, si Yohaiji yang menuntun kuda sambil berjalan. Tisimlem tidak bicara, anak muda itu pun diam saja, si kuda putih tentu saja tak dapat bicara segala. Malam sudah larut, suasana sunyi senyap, hawa cukup dingin, menoleh ke belakang masih tampak padang rumput raksasa yang luasnya tak kelihatan ujungnya itu lambat laun ditelan kegelapan. Akhirnya mereka meninggalkan padang rumput, namun padang rumput yang banyak memberi pengalaman bagi si Yohaiji itu cukup berkesan dalam benaknya dan takkan terlupakan untuk selamanya. Namun si Yohaiji tidak menoleh lagi, tidak memandang pula kesana. Yang sudah lalu biarkan berlalu. Terkenang? Tidak, pasti tidak. Wajah Tisimlem tertampak lebih pucat di bawah cahaya bintang yang remang-remang, dia sesungguhnya sangat cantik daripada perempuan yang lain, malahan juga diketahui bahwa Tisimlem sesungguhnya jauh lebih lemah daripada apa yang pernah terbayang olehnya. Semenjak mendengar berita tentang tiadanya Tisian di Okejinkok, sejak itu dia tidak lagi suka bicara, bahkan bergerak pun sungkan, apabila tiada kudep putih ini, pada hakikatnya selangkah pun dia tidak dapat berjalan lagi. Diam-diam si Yohaiji menggeleng dan gegetun, Oh, perempuan. Betapapun perempuan memang tidak tahan pukulan, batin, baik perempuan cantik maupun perempuan buruk rupa tiada berbeda dalam hal demikian. Dia menggeleng secara diam-diam dan tidak membuka suara lagi, sungguh ia pun malas untuk bicara lagi. Tapi mendadak Tisimlem mulai membuka mulut. Bulu matanya yang panjang itu mengering, kerlingan metu yang sayu, tapi tidak tahan memandang si Yohaiji melainkan berucap perlahan seperti orang mengigau, Sudah cukup lama kau tidak berbicara. Kau tidak bicara, untuk apa aku bicara jawab si Yohaiji. Tapi, apakah tiada sesuatu yang hendak kau tanya padaku? Untuk apa aku tanya padamu? Tiada sesuatu yang aku tidak tahu. Kau tahu apa tanya Tisimlem? Si Yohaiji tertawa kemalas-malasan, jawabnya kemudian, misalnya karena kepepet, lalu timbul keinginan bernaung pada ayahmu, walaupun sebenarnya kau tidak suka padanya, bahkan sejak kecil kau sudah meninggalkan dia. Malahan sudah sejak kecil kau dibuang olehnya. Tapi dia, betapapun dia tetap ayahmu. Ayahku? Siapa ayahku mendadak Tisimlem melotot? Ong Se Tijian jawab Si Yohaiji. Siya, Siapa bilang seru Tisimlem? Aku jawab Si Yohaiji sambil menguap ngantuk, O, perempuan. Kutahu atak perempuan, biarpun isi hatinya dengan tepat kena kau katai, namun dia tetap tidak mau mengaku. Sebab itu, tidaklah menjadi soal bagiku apakah kau mau mengaku atau tidak. Terbelalak Tisimlem memandangi Si Yohaiji seolah-olah orang yang baru dikenalnya. Ia merasa anak muda ini pada hakikatnya bukan manusia tapi siluman, atau silumannya manusia. Setelah termangu-mangu kemudian ia berkata pula, Apa, apalagi yang kau ketahui? Kutahu pula bahwa namamu bukan Lem Lelaki melainkan Lan Anggrek, Tisimlan, inilah nama yang sesuai bagimu, betul tidak? Ti, tidak. Ai, memang begitulah, Lan Anggrek, akhirnya mengaku juga si Nona yang nama aslinya ialah Tisimlan. Kutahu pikiranmu sekarang sedang bingung, entah harus kemana dan entah harus berbuat apa. Sebab itulah aku sengaja tidak berbicara agar kau dapat berpikir secara tenang. Sebenarnya berapa umurmu tanya Tisimlan, dengan tertawa getir. Sungguh terkadang aku merasa takut, entah engkau ini sebenarnya seorang anak atau, atau siluman sambung si Yau Hai Ji. Tisimlan menghela nafas perlahan, katanya, terkadang aku memang benar mengira engkau ini mahluk jadi-jadian. Kalau tidak, mengapa engkau selalu dapat menerkai sehati orang lain? Soalnya aku jauh terlebih pintar daripada setiap manusia di dunia ini, kata si Yau Hai Ji dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi memang begitu, ucap Tisimlan dengan lembut. Baiklah, sekarang kau dapat ambil keputusan bukan? Ambil keputusan apa? Tanya si Nona. Ambil keputusan tentang apa yang harus kau lakukan dan harus pergi kemana? Aku, aku, kembali Tisimlan menunduk. Kau harus cepat ambil keputusan, aku kan tidak dapat selalu mengiringimu. Seketika Tisimlan mengangkat kepalanya, mukanya tampak pucat bagai kertas, serunya tergagap, kau, kau tidak dapat. Ya, dengan sendirinya tidak dapat. Tapi, tapi engkau. Betul, tadinya ku ingin berkawan denganmu dan mengembara kemana saja, tapi sekarang diketahui kau adalah anak perempuan, maka rencana terpaksa harus berubah, aku tidak lagi menerimakah sebagai murid. Tapi, tapi engkau, engkau. Kita bukan sanak kadang, bagaimana jadinya kalau kita lari ke sana kemari? Apalagi masih banyak urusan yang harus ku kerjakan, mana boleh ku teralang oleh seorang perempuan. Tisimlan merasa seperti kena beri cambuk, seketika ia melengak dan gemetar. Entah selang berapa lama, akhirnya ia tersenyum pedih, Ya, benar, kita bukan sanak bukan saudara, si, silakan kau pergi saja. Dan kau, sudah tentu aku mempunyai tempat sendiri, kau tidak perlu tanya, jengek Tisimlan ketus. Baiklah, mungkin saat ini kau belum dapat berjalan, kuda ini ku berikan padamu saja. Terima kasih, kata Tisimlan sambil menggigit bibir. Tapi aku pun tidak, tidak memerlukan kuda, aku tidak perlu bantuan apapun, engkau. Segera ia melompat turun dari kuda dan berpaling ke sana. Matelumlah, betapapun ia tidak ingin si Ohaiji melihat air matanya yang sudah bercucuran. Si Ohaiji berlagak tidak tahu, ia menuntun kuda putih itu dan berkata pula dengan tertawa, baik juga kalau kuda ini tidak kau perlukan, aku sendiri juga merasa berat berpisah dengan kuda ini, sungguh aku ada sedih jika harus meninggalkan kuda ini. Jadi, jadi aku, dengan suara gemetar sebenarnya Tisimlan hendak berkata apakah dirinya tidak lebih berharga daripada kuda itu sehingga anak muda itu tidak merasa berat sedikitpun untuk berpisah dengan dia? Tapi dia tidak jadi mengeluarkan isi hatinya itu walaupun hatinya remuk redam. Baiklah, ku berangkat sekarang, semoga engkau menjaga diri baik-baik, pesan Si Ohaiji. Tisimlan berpaling lagi, ia dengar anak muda itu telah mencemplak ke atas kuda serta mulai melarikan kudanya ke sana. Anak muda itu benar-benar pergi begitu saja, akhirnya Tisimlan tidak tahan lagi dan menjerit, sudah tentu aku akan menjaga diriku dengan baik, aku tidak memerlukan perhatianmu yang palsu itu, aku lebih suka mati daripada melihat kau lagi, akhirnya ia menjatuhkan diri ke tanah dan menangis tergerung-gerung. Si Ohaiji tidak mendengar suara tangisan Tisimlan, sedikitnya ia pura-pura tidak mendengar, dia tepuk-tepuk leher si kuda putih dan bergumam, sawi putih, coba lihat aku ini pintar bukan? Semudah inilah kuanyahkan seorang perempuan. Kau harus tahu bahwa umumnya perempuan tidaklah mudah dianyahkan. Ia terus melarikan kudanya ke depan. Selang sekian lama, tiba-tiba ia bergumam pula, ah, sawi putih, coba terkadah akan pergi kemana? Kau pasti tidak dapat menerkanya. Ketahuilah, aku pun tidak sanggup menerka. Eh, biarlah kita tunggu saja di sini, kita mengawasinya secara diam-diam. Dengan sendirinya si sawi putih tak dapat menjawab, dia juga belum tentu setuju. Namun si Ohaiji sudah lantas melompat turun dan bergumam, kalau dapat mengintip rahasia anak perempuan, kukira perbuatan ini pun tidak terhitung busuk. Apalagi, kita juga tiada urusan penting yang harus segera dikerjakan, tak jadi soal bukan jika kita menunggu sebentar di sini? Sudah tentu si kudat putih tak dapat mendebatnya bahwa ucapannya itu pada hakikatnya cuma alasan untuk menutupi isi hatinya yang sesungguhnya. Terkadang kuda bisa lebih menyenangkan daripada manusia, paling sedikit kuda takkan membongkar rahasia orang lain dan tak dapat mengkhianatinya. Bintang sudah mulai guram dan jarang-jarang, subuh hampir tiba, tapi Tisin Lan masih belum juga muncul. Jangan-jangan tidak mengambil arah jalan ini. Namun jalan ini adalah satu-satunya jalan, apakah mungkin Nona itu kesasar? Jangan-jangan dia. Mendadak si Yohaiji mencemplak ke atas kudat putih dan berseru, ayo berangkat, sawi putih, kita coba melongok lagi ke sana, ingin kulihat apa yang dia lakukan di sana? Ketahuilah bukan karena aku memperhatikan dia, sebab terhadap siapapun aku tidak pernah menaruh perhatian. Belum habis gumamnya si sawi putih sudah lantas membedal ke depan, larinya jauh lebih cepat daripada datangnya tadi. Maka hanya sejenak saja mereka sudah sampai di tempat semula. Dari jauh si Yohaiji melihat Tisimlan berbaring di atas tanah. Sesudah dekat, Nona itu ternyata tidak menangis lagi dan juga tidak bergerak. Segera si Yohaiji melayang ke sana dari atas kudat sambil berseru, Hi, di sini bukan tempatnya untuk tidur. Tergetar tubuh Tisimlan, sekuatnya ia meronta bangun dan berteriak, Pergilah kau, enyah sana. Siapa minta kau kembali, Untuk apa kau kembali ke sini? Di bawah cuaca subuh yang remang-remang terlihat wajah si Nona yang pucat itu bersemu hijau, bibir yang tipis itu tampak gemetar, setiap kata diucapkannya dengan susah payah. Hi, kau sakit seru si Yohaiji. Sakit juga bukan urusanmu, Jengek Tisimlan. Kau, kau dan aku bukan sanak bukan kadang, untuk apa kau mengurus diriku? Walau ia sudah merangkak bangun, namun berdiri pun sempoyongan. Tapi kini aku justru ingin mengurus dirimu, kata si Yohaiji, dengan cepat ya rabadahi si Nona dan rasa tangannya seperti dipanggang. Sekuatnya Tisimlan menyampuk tangan anak muda itu sambil berteriak dengan gemetar, kau tidak perlu menyentuh diriku. Aku justru ingin menyentuhmu, ucap si Yohaiji pula dan cepat sekali tubuh si Nona dipondongnya. Jangan, jangan menyentuh diriku. Lep, lepaskan, lepas. Enyahlah Kasimlan berteriak-teriak. Berbareng ia terus merontah-rontah tapi tetap tak dapat melepaskan diri, tenaga untuk berteriak pun tiada lagi. Ia pukul tubuh si Yohaiji, namun kepalan pun terasa lemas. Sakitmu sudah parah, jika kau tidak menurut, nanti, nanti ku copot celanamu dan ku pukul pantatmu, kau percaya tidak ancam si Yohaiji. Kau, kau, suara Tisimlan menjadi parau dan tak sanggup melanjutkan pula. Mendadak ia membenamkan kepalanya dalam pelukan si Yohaiji dan menangis dengan sedih. Tisimlan benar-benar jatuh sakit, bahkan sangat berat sakitnya. Sampai di kota Heian, Si Yohaiji mendapatkan hotel yang paling baik di kota itu. Sebenarnya kamar hotel sudah penuh, namun ia pilih suatu kamar kelas 1, ia keluarkan sepotong emas dan dilemparkan kepada tamu yang menyewa kamar itu dan katanya, kau pindah, dan emas ini untukmu. Hanya dua kalimat saja ia berucap dan orang itu pun pindah kamar secepat kuda lari. Meski emas tak dapat bicara, tapi jauh lebih berguna daripada orang berputar lidah dua hari. Cemas, kecewa, derita lahir dan batin yang dialami Tisimlan telah mengakibatkan dia jatuh sakit, padahal biasanya jarang dia sakit, sehari suntuk dia tak sadarkan diri karena suhu panas badannya. Waktu dia siuman, dilihatnya si Ohaiji sedang memasak obat. Ia merontak ingin bangun, tapi segera si Ohaiji menahannya berbaring pula, ia hanya dapat merintih, kau, kenapa kau? Dilarang bicara seru si Ohaiji. Dilihatnya anak muda itu agak celong, tampaknya sudah sekian malam kurang tidur karena harus merawat dirinya. Tisimlan menjadi terharu dan meneteskan air mata pula. Sementara itu si Ohaiji telah membawakan semangkuk cairan obat yang dimasaknya itu dan berkata, dilarang menangis, tapi minum obat saja. Ini adalah obat paling bagus dari resep yang paling jitu. Sesudah minum tentu akan sembuh. Kalau kamu menangis lagi seperti anak kecil, sebentar ku pukul lagi pantatmu. Hei, resep buatan siapakah itu tanya Tisimlan? Aku jawab si Ohaiji singkat. Kiranya kau pun mahir mengobati orang sakit, memangnya kau serba bisa. Dilarang buka mulut dan minumlah obat. Tisimlan tersenyum, walaupun dalam keadaan sakit, namun senyumnya tetap menggiurkan. Katanya kemudian, kau melarang aku buka mulut, lalu care bagaimana aku harus minum obat? Si Ohaiji ikut tertawa juga. Tiba-tiba ia merasa anak perempuan terkadang sangat menyenangkan, lebih-lebih pada waktu dia tertawa lembut padamu. Menjelang maghrib, Kisimlan tertidur pula. Si Ohaiji berdiri iseng di emper kamar, gumamnya sendiri, Wahai Kang Hai, Kang Si Ohai, janganlah kau lupa bahwa senyuman perempuan demikian ini juga mungkin bermaksud mencelakaimu, bisa jadi senyuman berbisa, makin ramah sikapnya, semakin berbahaya pula bagaimu. Jika kurang waspada, akan tamatlah riwayatmu ini. Kuda putih itu tampak sedang makan rumput di kandang sana. Si Ohaiji mendekatinya, sambil membelai bulu surinya Si Ohaiji berkata, Hai, sawi putih, kau jangan khawatir, biarpun orang lain mudah terperangkap, namun aku pasti tidak. Setelah dia semibuh dari sakitnya, segera aku akan pergi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara drapan kuda berhenti di luar hotel. Walaupun kecil hotel ini, namun perlengkapannya cukup komplet, di bagian depan dibuka pula sebuah restoran. Karena suara ramai itu, Si Ohaiji jadi ingin tahu siapakah pendatang itu. Waktu ia melongo keluar, dilihatnya empat lima orang lelaki kekar beramai-ramai sudah masuk ke restoran, tanpa bicara mereka duduk mengelilingi sebuah meja. Tanpa banyak cincong pelayan lantas membawakan arak. Namun orang-orang itu hanya duduk termangu saja tanpa bergerak. Pakaian mereka cukup mentereng, membawa pedang pula, perbawa mereka tampaknya tidak kecil, namun wajah mereka sama merah bengkak seperti habis ditempeleng orang belasan kali paling sedikit. Selang tak lama, kembali masuk lagi dua orang. Keadaan kedua orang ini lebih konyol, bukan saja muka mereka bengkak bahkan salah satu daun kuping hilang, kelihatan kain pembalutnya yang berlepotan darah. Waktu melihat kedua orang ini, kelima orang yang datang lebih dulu sama melotot. Sedang kedua pendatang belakang itu bermaksud mengkeret keluar lagi demi melihat rombongan yang duluan, namun terlambat karena sudah telanjur dilihat orang. Siow Hai Ji merasa tertarik, ia sengaja mengintip dari luar untuk mengetahui apa yang bakal terjadi. Ia pikir kedua rombongan ini mungkin adalah musuh dan bukan mustahil segera terjadi pertarungan. Tak terduga kedua rombongan orang itu ternyata tiada niat saling labrak, mereka hanya saling glotot saja seperti jago aduan. Di antara kelima orang yang datang duluan itu adalah seorang yang bopeng mukanya, mukanya bengkak ah hingga lubang-lubang burik di mukanya hampir tak jelas lagi. Mendadak orang ini tertawa dan mengejek hehehe, para piausu besar dari Anse Piau Kiok biasanya tidak pernah kehilangan barang, mengapa sekarang daun telinga sendiri juga hilang, sungguh kejadian maha aneh. Karena tertawa, mukanya yang bengkak itu menjadi kesakitan sehingga lucu tampaknya, entah sedang tertawa atau lagi menangis, mungkin lebih tepat dikatakan sedang meringis. Kedua orang yang datang belakangan itu jadi gusar karena biolog-olog, seorang yang mukanya ada bekas luka lantas balas menindir, huh, kalau muka sudah bengkak ditempeleng orang, sebaiknya jangan tertawa, kalau tertawakan bisa kesakitan. Kau bilang apa bentak si burik tadi sambil gebrak meja. Hahaha, kutu busuk tidak perlu mengejek walang sangit, kan sama-sama bau jawab si muka codet. Si burik lantas melompat bangun dan bermaksud ke sana, si muka codet juga siap tempur dengan menyeringai. Diam-diam si Ohaiji merasa senang karena kedua orang itu bakal saling labrak. Tak taunya sebelum kedua orang itu berbaku hantam, mereka cepat dicegah lebih dulu oleh kawannya masing-masing. Yang menarik tangan si burik adalah seorang tua berjenggot, usianya mungkin paling tua, namun mukanya paling ringan bengkaknya dibandingkan keempat kawannya. Dengan tertawa ia berusaha melerai, katanya dengan tertawa meringis, Ansep Yaukiok dan Tingwan Piyaukiok sama-sama usaha pengawalan, adalah wajar jika biasanya suka bersaing dan berebut langganan, soalnya kan dagang, layak. Tapi apapun juga kita sesama orang dari daerah Tionggoan, sebisanya jangan sampai kita bergebrak di sini sehingga mengurangi persaudaraan kita sebagai sesama bangsa. Lelaki jangkung yang mencegah kawannya si codet itu juga meringis dan menjawab, ucapan awi yang tua kau memang tidak salah, kita dikirim oleh kantor pusat ke tempat miskin begini, betapapun kita sudah sial dan sama-sama kecewa, mengapa kita harus saling ejek dan bertengkar? Apalagi sekarang kita sama-sama terjungkal di tangan orang yang sama pula, seharusnya kita bersatu menghadapi musuh, mana boleh saling sindir, kan dijadikan buah tertawaan orang lain saja kata orang si Oyang itu. Oh, jadi kalian juga kena dikerjai dia, seru si jangkung melengat. Siapa lagi kalau bukan dia, perempuan ucap si tua sambil menyengir. Selain dia, siapa lagi yang mampu mengerjai kita secara membingungkan ini? Ai, hari ini kita benar-benar terjungkal habis-habisan. Setelah berkata demikian, ketujuh orang itu sama menghela nafas, lalu duduk semua. Karena mukanya bengkak sehingga tidak jelas lagi terlihat bagaimanakah perasaan orang-orang itu, namun mati mereka yang melotot itu penuh mengandung rasa benci dan dendam. Tiba-tiba si muka burik mengebrak meja pula dan berseru dengan gemas, jika ada sebabnya kita rela dianiaya oleh budak itu, konyolnya tanpa sebab musabab budak itu terus melabrak kita. Ai, sudahlah, ujar situasi Oyang, di dunia Kangow ini memang biasa terjadi kokap makan ceri, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Bukanlah ku sengaja memuji orang lain dan merendahkan kita sendiri, sesungguhnya kepandayan kita memang tiada sepersepuluh bagian orang, biarpun teraniaya, terpaksa kita terima nasib. He he, melihat bentuk budak itu, tampaknya dia sendiri juga mengalami gangguan orang di tempat lain, kata si jangkung tiba-tiba dengan tertawa. Kelihatan matanya merah seperti habis menangis, bahkan kuda kesayangannya pun tidak kelihatan. Ya, kita sendirilah yang sial sehingga kebetulan keperguk dia selagi dia sendiri sedang gusar, maka kita yang dijadikan pelampiasan dongkolnya. Betul juga ucapan jilatua, ucap si burik sambil tertawa. Mungkin budak itu pun keperguk seorang yang lebih liai daripada dia, boleh jadi ketemukan seorang pemuda cakap, selain kudanya tertipu, mungkin budak itu sendiri termakan. Beberapa orang itu lantas terbahak-bahak walaupun tertawanya meringis, karena muka sakit, namun mereka benar-benar tertawa gembira seakan dengan begitu sudah terlampiasa rasa dendam mereka. Sampai di sini Siao Hai Ji sudah dapat menebak bahwa budak yang dimaksud mereka itu pastilah Siao Sian Li Tio Ching. Keahlian Siao Sian Li dalam hal menempeleng sudah dirasakan sendiri oleh Siao Hai Ji. Akan tetapi caranya Siao Sian Li menghajar orang-orang ini jelas terlebih keras daripada waktu menampar Siao Hai Ji tempoh hari. Dapat diduganya si Nona pasti menderita semalam suntuk di pinggir sumur itu, maka rasa dongkolnya lantas dilampiaskan seluruhnya terhadap beberapa orang yang Sial ini. Makin dipikir makin geli Siao Hai Ji. Akan tetapi mendadak suara tertawa ketujuh orang itu sama berhenti, yang meringis tetap meringis, yang pentang mulut tetap terpentang, bentuk wajah mereka yang aneh itu seketika membeku seperti terkena ilmu sihir. Sorot meti mereka sama menatap keluar pintu, bahkan butiran keringat lantas timbul di dahi mereka. Terima kasih telah menonton!